Aturannya X kuadrat Maka disininya berapa? Mengenak berapa? 4 betul Karena disini aturannya Atau korespondensinya X kuadrat X kuadrat Terus saya punya lagi 2 Maka kena berapa? 4 Ini masih fungsi Walaupun 2 elemen di X ini Kenanya Sasarannya 1 Saya punya lagi Misalkan 1 per 3 Berapa? Berapa? 1 per 9 betul Saya punya lagi misalkan 0 Berapa? 0 Nah inilah fungsi Dan ini adalah Kira-kira Himpunannya apa? Kalau ini kan semua bilangan real ya Tanpa kecuali Domainnya ini Boleh apa aja Kira-kira yang ini gimana nih? Himpunannya apa? Kira-kira Mungkinkah Mungkinkah ini ya Daerah hasil ini Mungkinkah minus? Tidak ya Tidak mungkin minus terjadi Minus Tidak mungkin ya Karena minus pun Kalau dikuadratkan Akan plus kan ya Maka ini kita bisa tuliskan Ini himpunannya Daerahnya ini Ini ringnya Antara ini nih Antara 0 Sampai Tidak ter Tidak mungkin Tidak mungkin Di bawah 0 Tidak mungkin Makanya yang sebelah kiri itu Kita sebut Daerah asal Ya Ini sebagai daerah asal Atau disebut Domain Ya Sedangkan kanan itu Ini sebagai Daerah asal Daerah asal Atau Domain Sedangkan ini disebut Daerah hasil Daerah hasil Atau Ring Ya Ini fungsi ini Oke Lanjut aja dulu ya Untuk ini Maka Sebuah fungsi sebagai Sebuah fungsi Sebagai Korespondensi Korespondensi Menghasilkan tabel Menghasilkan Tabel Contohnya gini Kan tadi kan saya punya X gini kan Disini kan gini kan ya Nah aturannya itu Nah aturannya itu Korespondensinya itu X kuadrat Maka Kalau saya punya disini adalah Main 2 Disininya 4 Disininya 2 Disininya 4 juga Disininya misalkan Sepertiga Disini sepert sembilan 0 Dan seterusnya P Misalkan Dia pi kuadrat Dan seterusnya Dan seterusnya Menghasilkan tabel Gitu ya Seperti itu Jadi Simple Jadi ada Terus yang kedua Tadi Fungsi Ini sama saja Cuman ini Ilustrasinya aja Fungsi Sebagai Mesin Karena ini Di teknik mesin Saya ilustrasikan Mesin aja Fungsi Sebagai mesin Fungsi Sebagai mesin Itu seperti apa Seperti ini Contohnya Saya gabarkan Bebas aja lah Saya gambarkan Bebas aja Nah misalkan ini The function Fungsinya Lalu Di sebelah Sini Ini adalah Output Saya tambahkan Set Himpunan Output Masuk kesini Adalah Input Himpunan Set Ah Fungsi ini Sebagai mesin Ya Atau kita sebut Proses Ya Menyak seperti ini Ini seperti ini Ilustrasinya begini Atau analoginya Sebagai mesin Di perusahaan-perusahaan Atau dimanapun ya Semuanya prosesnya Seperti ini Mesin Barang mentah Bahan mentah Diproses Masuk ke mesin Menjadi bahan setengah jadi Atau bahan setengah jadi Diproses Pake mesin Menjadi barang jadi Atau nanti output itu Akan menjadi Sebagai input lagi Diolah lagi Menjadi bahan jadi Bahkan Dalam sebuah institusi Pendidikan ini juga Bisa diilustrasikan Seperti ini Input Masuk Raw materialnya Mahasiswa baru Yaitu Tamatan SMA Atau SMK Lulusan Beda-beda Nah lulusannya Beda-beda Kemudian diproses Masa studi Ya 5-7 tahun lah Proses Menjadi lulus Sarjana Selesai diproses Tentu kan akan beda ya Input sama output Beda Kalau sama saja ya Dipertanyakan itu Kuliahnya itu Ngapain aja Ini harus beda Nah kira-kira Seperti itu Fungsi Jadi ada Impunan input Diproses Melalui sebuah Mesin Kemudian keluar Outputnya Semoga Input Sebagai daerah asal Outputnya adalah Daerah hasil Mesinnya sebagai Fungsinya Oke Seperti itu Profesinya Maka Kalau begitu Saya kasih Alternative Definisi yang lain Alternate Definisi yang lain Tadi kan kita sudah Definisikan tuh ya Sekarang definisi yang lain Coba lihat gambar Di atas itu Coba Didefinisikan Bisa gak Pakai gambar itu Fungsi adalah Fungsi adalah Pakai gambar itu Fungsi adalah Sebuah mesin Sebuah mesin Yang menghubungkan Yang Yang menghubungkan Apa Tiap-tiap Tiap-tiap Elemen Tiap-tiap Elemen Input Dengan apa Dengan sebuah Nilai unik Dengan sebuah Nilai unik Ini sengaja Ada uniknya Elemen Elemen apa Output Saya tambahkan lagi Tiap input Selalu Selalu Tiap input Selalu Memiliki Output Tiap input Selalu Memiliki Output Contoh Seperti Sebelumnya Sebelumnya Itu apa X Menuju Ke X Kuadrat Maka Gimana gambarnya Gambarnya harus pakai mesin juga Loh ya Ini Ini Oke Misalkan ini Aturannya X Kuadrat Supaya Membantu Memudahkan X Kuadrat Atau kotak Kuadrat Inputnya Misalkan Min 2 Keluarnya 4 Keluarnya 4 Inputnya Misalkan Sepertiga Keluarnya Sepertiga Inputnya Misalkan 0 Keluarnya 0 Inputnya Misalkan 5 Keluarnya 25 Nah Itu Nah Ini Kita Sebut Sebagai Input Ini Input 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 Terima kasih.